Dikira-kira aja ya Bapak Ibu ya, dimaklumin Ya gak sampe jam 12 tangga Saya tau anda sudah kelaparan Baik Bapak Ibu, nah saya kasih satu bekal lagi sekarang Memasuki, menyambut datangnya bulan suci Ramadan Ini bekal buat Bapak Ibu, tadi kan bekal buat anak-anak sekalian Sekarang buat Bapak Ibu, rahimahkumullah Jadi Rasulullah s.a.w. telah bersabda Barang siapa yang bergembira Menyambut masuknya bulan suci Ramadan Maka diharamkan jasadnya dari api nerakanya Allah s.w.t Pak Ibu, senang sama Ramadan? Senang dong Barang siapa yang senang sama Ramadan diharamkan jasadnya dari api neraka Karena banyak yang gak senang Datang Ramadan, eh gak bisa ngudut Bisa nyumbut di kamar mandi Datang Ramadan, gak bisa ngopi Bisa ngopi di kamar Yang penting anaknya gak tau aja Kalau anaknya tau ya malu Banyak yang jengkel sama Ramadan Ada yang benci dengan Ramadan Jadi kalau kita gembira dengan Ramadan Gembira dalam pengertian Kita mempersiapkan diri untuk menyempurnakan puasa Ramadan Mengapa kita mesti bergembira? Karena di bulan suci Ramadan Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah s.w.t Rasulullah s.a.w. telah bersabda Bulan suci Ramadan itu Adalah bulan yang Allah wajibkan atas kalian semua berpuasa Dan aku sunnahkan atas kalian semua tarawih pada malam harinya Maka barang siapa yang berpuasa Dengan penuh keimanan dan pengharapan Dikeluarkan semua dosa-dosanya Dihapuskan semua dosa-dosanya Dia akan kembali seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya Bapak Ibu turun lagi ya gak apa-apa Saya agak jauh itu gak enak pak Santai aja ngajiknya Bapak-bapak minumnya udah habis Minta lagi gue ya Dangan panit ya Kalau habis Baik Bapak Ibu rahimah kemullah Lantas puasa yang bagaimana Yang akan diampuni dosa-dosa kita Yang akan diterima oleh Allah Ya minimal Bapak Ibu satu Puasa yang secara fikir cukup Apa itu? Mengendalikan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa Contohnya Yang sengaja sampai di kerongkongan Batal puasa Tapi kalau gak sampai kerongkongan Gak batal Baru sampai mulut Pisang goreng satu Masukin mulut Gak batal Tapi kalau minyak gorengnya ditelen Kelokok Nah batal dia Gosok gigi Gak batal puasa Boleh Yang penting Tapsodannya jangan ditelan Kemudian nyicip masakan Boleh Tentu Bukut Tuhan Nyicip masakan Boleh Tapi kalau nyicipnya semangkok Itu Menyicipi Yang gak batal begini Dicicip di lidahnya Udah asin Ketauan Dilepeh Ludah sekali Dua kali meludah Tiga kali meludah Empat kalinya silahkan menelan ludah Menelan ludah tidak membatalkan puasa Jangan sampai orang puasa joreg Pahpeh Pahpeh Kunaon kok pahpeh Puasa orang mah Itu malah gak ketahuan Kalau ketahuan gak puasa Padahal menelan ludah tidak membatalkan puasa Yang batal Kalau ludahnya diwadahin gelas Udah dapet segelas Diminum Batal Puasanya Jijik Ya jijik lah punya sendiri Ngapain jijik Tentu Ada bapak-bapak yang tanya Ustaz Saya lagi sholat zuhur Berjamaah di masjid Lagi puasa Ramadan Batuk rokok Bergahak Kalau rokok itu Biasanya hijau Campur biru itu Pak Krokok Pak Ustaz Kalau dibuang gak mungkin Lagi sholat Cuman kalau ditelen Batal gak puasanya Enggak Batal Enggak apa-apa Krokok Itu orang lagi Ya punya sendiri Jangan jijik Jangan jijik Kalau punya tetangga Ya jijik Ini punya kita sendiri Yang batal itu Kalau dahaknya sudah dibuang keluar Diambil lagi Nah batal itu hukumnya Bapak Ibu Enek ya enek Pak Itu hukum bikin Soalnya Jadi puasa yang pertama Ya Mengendalikan diri kita Dari segala sesuatu Yang membatalkan puasa Tapi ingat Puasa bukan cuman itu Puasa juga Mengendalikan Hawa Nafsu Betapa banyak orang yang puasa Dia gak dapat apa-apa Kecuali cuman lapar Dan dahaga Siapa mereka satu Yang tidak bisa meninggalkan Omong kotor Makanya hati-hati Dengan kata-kata Terutama ibu-ibu Perempuan itu Paling banyak masuk neraka Gara-gara mulutnya Mulut bahasa sudahnya naun bu Mulut juga ya Kukut Sukut Sungut Sungut Saya gak hafal ya Padahal lingkungan saya Orang sudah semua disana Sungut Wanita paling banyak Masuk neraka Gara-gara Sungut Gara-gara Mulutnya Karena ngapa Wanita itu dari Hawa Hawa Manga Kalau bapak-bapak Ada A Dan Mingkem Makanya bapak-bapak Mingkem Ibu-ibu Manga Manga Mulutnya Buka Coba Kalau nanya bapak-bapak Dari mana pak Dari pasar Selesai Dari mana bu Dari pasar Sekarang mahal Semua tahu Cabek mahal Bawang mahal Minyak mahal Telur mahal Ayam mahal Bertalitnya Susah mahal Bensin susah Dasar pak Jokowi Sampai Jokowi Jawabannya Itu mah kurang panjang Saya nyontohnya Gak bisa soalnya Kalau beneran Ibu-ibu Bisa setengah jam Itu cerita Manga Cuman satu Dari mana Jawabannya Dapat Cabek Bawang Bertalit Bensin Sampai Jokowi Kalau tanya bapak-bapak Simple Tanya satu Selesai jawaban Maka lisan Yang tidak bisa dijaga Hapus pahala puasanya Jadi sia-sia Terutama ibu-ibu ini Paling pintar Ngementarin orang Bahasa kerennya Nyinyit Kadang-kadang Yang dikumentarin Alisnya Alisnya kurang lancip Ngomongin alis orang Lipsticknya murahan Lo kau tahu Itu abis makan gorengan Belepot Lipstick orang Yang diomongin Apalagi Ngomongin orang hajatan Paling pakar Pulang hajatan Masakannya anyep semua Ya iyalah Namanya orang hajatan Ya bu ya Masakin orang banyak Gak mungkin nikmat Kayak kita makan di restoran Maka hati-hati Dengan lisan Mulai dari nyenyir Abis itu kipah Ibu itu bahasa kita Ngegosip Bu Suka ngegosip Suka sih Enggak Cuman hobi aja Ibu-ibu Kalau sudah ngegosip Wow Lancarnya Ada ibu-ibu Curhat Pausat Curhat dong Iya dong Kata saya Silahkan Curhat apa bu Saya ini hobi Betul ngegosip Kalau seminggu aja Ngegosip Demam Saya Kira-kira Pausat apa sih Obatnya Biar berhenti Ngegosip Gampang Kalau ibu-ibu Pengen ngegosip Silahkan ngegosip Sepuas-puasnya Ngerumpi Sepuas-puasnya Tapi Jangan Ngajak Kawan Ngegosipnya Sorangan Alias Sendirian Ngadep Dinding Kata anaknya Kapan Mak saya Gila Ngegosip Kok sendirian Yang penting Jangan ngajak Kawan Jadi Jaga lisan Kalau ibu-ibu Memang lisan Yang susah dijaga Kalau Bapak-bapak Panona Mata Yang susah dijaga Wannazor Bishak Waktif Memandang Dengan penuh Syahwa Hati-hati Pak Walaupun Bulan Ramadan Masih banyak BMW keliara Tau BMW Tau BMW Bahenol Molek Weleh Weleh Itulah BMW Hati-hati Apalagi Yang pakai Telangah segini Yang tinggal Lima jari Lagi menuju Ibu kotak Negara tercipta Itu Makanya Adik-adik MTS Tadi Bapak-ibu Gurunya Sudah mengingatkan Jaga Aurotnya Lulus MTS Tetap Harus pakai Kurudungnya Insya Insya Allah Jangan kayak Jamaah saya Di Bandar Lampung Pengajian Rajin Pakai Kurudung Bubar Pengajian Terondol Lagi Itu Di Bandar Lampung Kalau Dicunggu Pusatnya Jangan-jangan Lebih banyak Lagi Hati-hati Dengan Aurotnya Karena Aurot ini Akan Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nantinya Baik yang berikutnya Bapak-Ibu Saya tambahkan lagi Malekat Jibril Berdoa Bunyi doanya Begini Ba'udah Man Adroka Ramadhana Palam Yuh Far Lahu Celakalah Orang Yang Berjumpa Dengan Bulan Suci Ramadhan Hingga Dia Berpisah Dengan Bulan Suci Ramadhan Tapi Dosa Dosanya Tidak Diampuni Doa Malekat Jibril Ini Dianginkan Oleh Nabi Kemudian Nabi Ditanya Siapa Yang dosanya Tidak diampuni Walaupun Sudah masuk Ramadhan Kata Imam Al-Ghazali Menjelaskan Kurang lebih Ada beberapa Orang Satu Lil Musyahid Bagi Orang Yang Permusuhan Maka Ada Tradisi Kalau Belum Masuk Ramadhan Nyambut Bulan Ramadhan Maaf Maaf Karena Orang Yang Belum Bermaapan Dosanya Tidak Diampuni Puasanya Tidak Diterima Bapak Ibu Masih Punya Musuh Punya Musuh Nyalam Serimut Wajib Itu Mah Kalau Enggak Ada Ya Nyari Lagi Banyak Janda Enggak Disini Banyak Asian Janda Cuman Saya Kasih Tahu Sebuah Para Janda Imra Atan Iza Matazau Juhat Walam Tata Zawaj Seorang Wanita Apabila Mati Suaminya Enggak Kawin Lagi Masuk Surga Makanya Janda Janda Ketika Mati Tak Doain Masuk Surga Tapi Suaminya Jangan Diracun Ya Bu Diracun Lagi Biar Mati Duluhan Tapi Mau Kawin Lagi Juga Nggak Apa Apa Kayak Siapa Umi Pipik Dian Irawati Istrinya Uje Kabarnya Kawin Lagi Gara Gara Ada Kabar Kawin Lagi Bapak Sewot Semua Karena Harapan Gak 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 Kesampaian Iya Cantik Si Pak Saya Juga Sempat Mikir Itu Mikir Apa Ngayal Ngayal Kali Ya Boleh Lah Kauin Lagi Juga Nggak Haro Ini Para Jendong Jendong Mau Kauin Lagi Nggak Apa Makanya Nggak Enak Pak Punya Bini Cantik Kalau Bapak Mati Duluan Dirapi Orang Punya Bini Cantik Mudah Yang Datang Pura Pura Menghibur Pak Lurah Pak Lurah Udah Berhenti Mangisnya Doakan Saja Suaminya Biar Lapang Buburnya Akhirat Masuk Surga Kamu Nggak Usah Khawatir Kalau Butuh Sesuatu Ngomong Sama Akang Beres Beres Oh Yakin Nggak Lama Lagi Dirapi Orang Bininya Makanya Bapak Bapak Kalau Nyeri Bini Nggak Usah Cantik Cantik Nyeri Bini Yang Jelek Aja Udah Gendut Gembrot Pendek Hitam Merongos Kayak Sugigi Itu Kalau Bapak Bapak Mati Nggak Ada Yang Pengen Sama Istrinya Yakin Dan Aman Aman Sampai Tuek 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 Bapak 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 Hadirin Sekali Lill Musyahid Orang Yang Masih Bermusuhan Tidak Diterima Puasanya Belum Diampuni Dosa-dosanya Maka Kita Saling Memahafkan Tapi Saya Kasih Kata Kunci Kata Kunci Tugas Kita Cuman Minta Maaf Kalau Dia Nggak Mau Memaafkan Bukan Tanggung Jawab Kita Lagi Serahkan Kepada Allah Datang Ke rumah Dia Tutup Bintu Dia Dia Senyum Dia Berpaling Disapa Pura-pura Nggak Dengar Ketemu Di jalan Dia Melimpir Minggir Sudah Kalau Ketemu Yang Kayak Gitu Bu Nggak Usah Pening Nggak Usah Lebih Nggak Usah Nangis Pelajarlah Dari Pertanyaan Kalau Monyet Turun Dari Pohon Yang Duluan Palaknya Atau Ekornya Palaknya Apa Ekornya Palaknya Apa Buntutnya Buntutnya Apa Palaknya Jawaban Yang Benar Kalau Monyet Turun Dari Pohon Yang Duluan Palaknya Atau Ekornya Jawabannya EGP Tau EGP Emang Gue Pikirin Monyet Kok Dipikirin Jadi Ibu Kalau Diajak Maafan Nggak Mau Ingat Kata Pak 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 Farman Monyet Turun Dari Pohon EGP Emang Gue Pikirin Serahkan Kepada Allah Saudara Bukan Apa Gue Juga Bukan Itu Yang Kedua Tidak Diterima Kuasanya Belum Diampuni Dosak Dosaknya Semua Istri Yang Belum Takat Kepada Suaminya Nah Lo Ibu Ibu Sudah Takat Belum Sudah Belum Belum Nah Tuh Jujur Bagus Ibu Ibu Ini Paling Enak Masuk Surga Paling Enak Masuk Neraka Paling Mudah Masuk Surga Paling Mudah Masuk Neraka Tak Ajar Ibu 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 Kalau Mau Masuk Surga Satu Taat Suami Ibu Ibu Kalau Mau Masuk Neraka Gampang Melawan Sama Suami Suami Lagi Tidur Sepak Palaknya Gratis Masuk Nerakanya Enggak Sambayar Kapelingan Di Neraka Itu Mau Nyobain Enggak Bo Jangan Kena Kampel Macem Macem Saya Mau Tanya Ibu Ada Berapa Kewajiban Istri Kepada Suami Ayat Sabar Rahat Bo Pantes Perempuan Masuk Neraka Semua Perempuan Gak Tahu Kewajiban Saya Tanya Masak Nasi Kewajiban Siapa Siapa Istri Salah Masak Nasi Itu Kewajiban Suami Setuju Tidak Setuju Gek Bu Masak Nasi Kewajiban Suami Kalau Ibu Setuju Besok Pagi Gak Usah Masak Saya Saya Pengen Tahu Pak Lurah Masaknya Kayak Apa Ya Subhan Allah Jangan Jangan Belum Mateng Nasinya Udah Di Ang Nyuci Baju Kewajiban Siapa Suami Nyuci Piring Kewajiban Siapa Suami Ngepel Rumah Kewajiban Siapa Suami Menyekolahkan Anak Kewajiban Siapa Suami Nyari Duit Kewajiban Siapa Suami Kalau Anak Kencing Berak Di Celana Yang Nyebukin Kewajiban Siapa Suami Nah Loh Bapak Sial Sial Ikut Pengajian Tak Caramahin Di Kota Menggalak Bu Ibu Ibu Menggalak Berdiri Semua Ngangkat Jempol Tangannya Bagus Baru Kali Ini Ustaz Nyebelain Kom Perempuan Selama Ini Nggak Ngalah Ngalahin Terus Jadi Ibu Kewajiban Istri Kepada Suami Itu Cuman Ada Satu Tok Cuman Ada Satu Kewajiban Istri Jadi Kalau Ditanya Lagi Ada Berapa Kewajiban Istri Kepada Suami Cuman Ada Satu Yakni Taat Perintah Suami Makanya Bu Kalau Disuruh Masak Masak Ya Masak Kalau Disuruh Ngepel Ngepel Kalau Disuruh Mejitin Mejit Kalau Diajak Masuk Kamar Masuk Kata Ibu Ibu Dimenggala Ah Gugok Bawa Saru 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 Ibu Memang Saru Cuman Prinsip Yang Membedakan Saya Minta Ijin Sampai Jam Setengah Dua Belas Gak Bapa Amin Perempuan Perempuan Gampang Masuk Surga Ibu Ibu Nyiung Tangan Suami Saga Cium Tangan Suami Itu Pahalanya Sama Dengan 70 Kali Mencium Hajar Aswa Subhanallah Makanya Bu Hadir Cium Tangan Suami Cium Nya Begini Mwah Mwah Cara Nyiam Terpunggung Telapak Mwah 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 Apalagi Tangan Suaminya Itok Kayak Bantak Wajah Hajar Aswan Asli Itu Kalau Bisa Bu Sudah Tangannya Dicium Pipik Dicium Mwah Kalau Dipipik Cat 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 Subhanallah Siap Prate Sampai Rumah Prate Itu Sama Seperti 70 Kali Cium Hajar Aswan Ibu Ibu Nyuci Baju Nyuci Baju Suami Satu Saja Ibu Ibu Mendapatkan 1000 Pahala Dicabut 2000 Dosa Jadi Kalau Sehari Ibu Nyuci 10 Baju Dua Kolornya Sidi Malam Sidi Siap Kaos Oblong Kaos Dalam Tiga Kaos Oblong Empat Kemeja Pendek Lima Baju Koko Enam Apalagi Baju Kerja Tujuh Kolor Pendek Lapan Calana Panjang Sembilan Sarung Sepuluh Sepuluh Ibu Ibu Nyuci Sehari Ibu Mendapatkan 10 Ribu Pahala Dicabut 20 Ribu Dosa Makanya Bu Kalau Abis Bikin Dosa Nyuci Baju Bajunya Udah Bersih Semua Pak Ustadz Yang Bersih Cuci Lagi Tanya Lakinya Apa Kolornya Mana Akhir Kita Pakailah Lepas Lepas Luar Biasa Bapak Bapak Udah Ngeres Padahal Baju Cuci Itu Maksudnya Subhanallah Dua Ayat Ketiga Sekarang Tidak Diterima Puasanya Belum Diampuni Dosa Dosanya Semua Suami Yang Jahat Sama Istrinya Bu Ada 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 Suami Hidup Belang Mata Keranjang Yang Mana Orangnya Bu Tujung Gak Ada Disini Hidup Belang Mata Keranjang Udah Hidupnya Belang Matanya Keranjangan Bajingan Tengik Saking Tengiknya Gak Enak Dimakan Lagi Mau Dibuang Sayang Gak Dibuang Menyakitkan Sakit Rasanya Subhanallah Makanya Bapak Yang Jahat Karena Pak Majikan Yang Zolim Sama Istri Yang Zolim Sama Keluarga Yang Zolim Sama Anak Anak Tidak Diterima Puasanya Belum Diampuni Dosa Dosanya Saya Ajarin Bapak Bapak Suami Yang Baik Itu Yang Ramah Sama Istri Kalau Pak Lurah Ramah Sama Ibu Ibu Wajar Pak Lurah Talon Gubernur Ramah Sama Masyarakat Wajar Minta Dipilih Jadi Gubernur Saya Kalau Menyalon Gubernur Ramah Saya Ada Gak Gambar Saya Di Jalan Jalan Gak Ada Berarti Saya Tidak Jalan Gubernur Jadi Kalau Saya Menyalon Gubernur Semua Orang Pak Salamin Wajar Tapi Kalau Ramah Sama Istri Itu Yang Luar Biasa Makanya Pak Kalau Istri Capek Masak Capek Nyuci Tak Ajarin Mama Capek Mama Masak Capek Mama Nyuci Itu Kan Kewajiban Papa Mama Tapi Karena Papa Nggak Sempet Papa Nyuruh Mama Mama Taat Sama Papa Papa Dengarkan Mama Masuk Surga Pernah Ibu Habis Masak Didoakan Bik Boro Abis Masak Kata Lakinya Masakan Muka Asinan Masya Allah Betang Betang Bininya Gembrot Itam Ya Bu Ya Cobalah Kalau Nyontoh Nabi Merah Wahai Yang Kemerah Merahan Ibu Ibu Juga Pengen Pak Dipanggil Bik Bik